Untuk mengambil kaki dan tangannya yang tertinggal Mengambil kaki tangannya yang tertinggal coy Gila Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Ya di video kali ini Aku akan reaction Salah satu video yang menyeramkan Wih di scary ya Sudah lama aku gak lihat video-video seram ya Jadi karena ada video Suggest dari subscriber channel ini Ini ada video yang judulnya 5 tempat Paling seram di Malaysia coy Waduh Wih sepertinya banyak ya Di Malaysia itu tempat-tempat seram Gak cuma di Malaysia Di Indonesia apalagi Wih di Indonesia itu banyak banget tempat-tempat seram ya Tapi mungkin yang ini adalah yang paling seram mungkin ya Di Malaysia ya Aku gak tau juga Tapi mungkin ini tempatnya ada di pinggiran-pinggiran Malaysia Atau di tepi-tepi wilayah Malaysia ya Gak mungkin kalau di tengah kota ada tempat seram Tapi gak tau juga ya Mungkin aja ya Ada tempat seram di tengah kota Malaysia ya Jadi mari kita lihat aja 5 tempat paling seram di Malaysia ini Dimana aja ya Yuk kita lihat Ok ini dari channelnya Detektif Despat Despat 5 tempat misteri di Malaysia yang paling menakutkan Ok Ni nomor 5 coy Tambun Inn Ipoh Wah hotel cuy Tidak sampai hati nak menginap di tempat misteri di Malaysia Yang menakutkan ini Jika anda telah mengetahui kisahnya Tambun Inn adalah sebuah hotel yang sering diganggu dengan kerak Ia terletak di Tambun Ipoh, Perak Bukan sahaja anda yang menginap di sini sering diganggu Tetapi sesiapa melintas kawasan hotel ini juga akan merasa pelik dan mengalami sesuatu yang misteri Widih Antara perkara seram yang pernah berlaku adalah kenderaan mereka yang melalui kawasan ini akan terasa berat secara tiba-tiba Penginap di sini pula pernah mendengar tangisan, bisikan dan jeritan seseorang tetapi tidak tahu siapa Hotel ini juga selalu mengalami perkara menakutkan Seperti suiz lampu dihidupkan dan dimatikan secara tiba-tiba Yang paling tidak dapat dilupakan Ada penginap yang tidur di bilik lain tetapi bangun di bilik lain Ditindahkan di bilik lain Hotel Tambun Inn Ipoh yang terletak berhampiran jerat Cina ini sememangnya misteri Oke Tambun Inn Ipoh coy di Perak Masih ada ya kayaknya sampai sekarang itu tadi fotonya masih ada ya Serem banget ya Kalau tiba-tiba kita tidurnya di bilik satu gitu ya Terus besoknya kita pindah ke bilik dua coy Serem banget coy Tiba-tiba tidur ada orang gitu di samping kita Ih ngeri banget ya Tambun Inn Hotel Aku ingat lah namanya nanti aku jangan sampai lah tidur di sana nanti Ngeri betul, serem betul lah Tapi banyak memang hotel-hotel yang serem Di Indonesia juga banyak banget hotel-hotel yang serem sampai sekarang ya Walaupun hotel itu masih dihuni atau masih disewakan atau dibuka Tapi banyak menyimpan misteri Di Indonesia itu banyak banget hotel-hotel yang serem seperti ini ya Kita lanjut ke nomor 4 Malai Polis Gombak Malai Polis Gombak Malai Polis Gombak lama ini telah lama terbiar dan ditinggalkan Wah ini memang seram coy Bukan nak kata Tapi semua orang-orang sado yang berani atau gangster macam mana pun tetap akan takut untuk datang ke sini Tempat misteri di Malaysia yang paling menakutkan ini mempunyai pelbagai kisah misteri Seperti terdapat kelebatan atau entiti yang menampakkan dirinya kepada anda pada malam-malam tertentu Anda juga patut merasai kedatangannya Ada kalanya Makhluk yang seram ini juga sering mengajuk apa yang anda katakan Paling menakutkan lagi Ia bukanlah satu tetapi banyak Jangan sesekali datang ke sini Jangan sesekali celupar Dan buat benda yang tidak elok di sini Walau anda berhayal Bagaimana sekalipun Ia tetap ada Tempatnya jengeri banget Itu bekas balai polis ya Ternyata ya Tapi memang serem banget itu Fotonya juga serem banget Tempatnya sudah lama dibiarkan, ditinggalkan seperti itu Ya pasti jadi sarang makhluk halus ya Jadi rumahnya makhluk halus ya Serem banget itu Pasti ada lah Pasti banyak di sana ya Kalau mau untuk uji nyali ya gak apa-apa Untuk live itu live horror gitu ya Kalau mau lihat hantu ya silahkan datang ke sana ya Kalau aku gak mau Nomor 3 Penjara Pudu Ui penjara Pudu Penjara Pudu terkenal sebagai tempat misteri di Malaysia Yang paling menakutkan terutamanya dalam kalangan pekerja penjara Serta anak muda yang sering berurusan atau singgah di sana Ramai sering terdengar bunyi jeritan Dari bilik pelaksanaan hukum gantung Sedangkan tiada sesiapa dalam bilik tersebut Memasuki sebahagian kawasan penjara Pudu itu Anda akan merasa seram sejuk Dan meremang bulu roma secara tiba-tiba Wih dih ngeri kali Untuk pengetahuan anda Penjara Pudu yang merupakan kem tahanan perang oleh pihak Jepun suatu masa dahulu Pada era kolonial British ini mempunyai tahanan yang ramai sehingga 2,000 orang tahanan Jika anda masih ingat Botak Chin turut merupakan tahanan di sini Dan telah dihukum gantung pada 1981 Pada tahun 2009 Penjara Pudu ini dirobohkan kerana pihak terlibat akan membangunkan sebuah pusat komersial di sini Hmm sudah dirobohkan coy Sudah tidak ada lagi ya penjara Pudu itu ya Bekas penjara buatan Jepang ya Tempat orang dibunuh digantung itu kan Ya pastilah banyak hantunya ya lah Kalau seperti itu ya orang mati penasaran gitu ya Highland Towers Wow Highland Towers ni Highland Towers terkenal dengan kisah sejarahnya Di mana tragedi bangunan runtuh Yang paling tragis telah berlaku Bagunan Highland Towers adalah sebuah panggung sepuri 12 tingkat Iaitu blok A, B dan C Kejadian bangunan runtuh yang telah mengorbankan 40 nyawa ini Telah terjadi pada 11 Disember 1993 Mungkin anda masih kecil Atau boleh lahir lagi pada waktu itu Sekecil Ramai kumpulan individu dan persendirian yang mengambil peluang Untuk meneroka dan menyelami mistik Yang berlaku dalam bangunan yang bertahun lamanya terbiar itu Terbiarin lagi bangunannya ya Dan pernah dirasuk di situ Sehingga ada yang membuat kisah benar Dari sana secara live Ada juga kes pemandu teksi Yang membawa penumpang untuk turun ke situ Dan akhirnya si penumpang berkata Dia mahu ke sana Untuk mengambil kaki dan tangannya yang tertinggal Mengambil kaki tangannya yang tertinggal coy Gila Itu terkenal banget highlight of the world itu ya Aku pernah dengar juga ceritanya itu ya Kalau kesana itu pasti ada hantunya coy Itu banyak banget itu hantunya pasti ya Tapi ngeri banget itu tadi kisahnya taksi tadi ya Ada yang mau kesana mengambil tangan sama kakinya Yang tinggal Serem banget coy First World Hotel Genting Highlands 100% rakyat Malaysia bersetuju Dan kuat mengatakan bahawa First World Hotel Genting Highlands ini Merupakan tempat misteri di Malaysia yang paling menakutkan Penginap seringkali diganggu Dan melihat banyak entiti aneh di sini Paling teruk lagi Penginap yang sihat boleh jatuh sakit secara tiba-tiba Kabarnya Ramai individu telah membunuh diri Setelah kalah dalam aktiviti judi di kasino Kadang-kadang Ada bukit akan terbang colok Yang merupakan makanan entiti tersebut Terdapat 6,118 jumlah bilik di hotel ini Tetapi beberapa penghuni bilik-bilik ini juga terdiri daripada makhluk entiti Sehingga pihak hotel Turut mengosongkan bilik tersebut Walaupun jumlah pengunjung ketika itu adalah amat ramai Jika bilik tersebut digunakan Mungkin Perkara yang lebih buruk akan berlaku Untuk pengetahuan anda juga RS-21 dikatakan Mempunyai penunggu Malah Lift sememangnya Tidak pernah berhenti di aras tersebut Entiti seram ini berada di mana-mana di sekilin-lik anda Mungkin sekarang Berada di sebelah anda Ataupun di belakang anda Jadi inilah kisah-kisah Antara 5 tempat misteri di Malaysia Yang paling menanggungkan Jangan lagi nonton sendirian di belakang kamu Sekian Terima kasih Oke siap Wih hotel yang terakhir tadi ya First world lagi ya Itu seram betul ya Jadi orang-orang yang kalah kasino Kalah berjudi itu bunuh diri disana Sampai-sampai dia Arwahnya gak mau lari ya Tinggal di dalam hotel tersebut Waduh gila Ngeri banget Kalau kayak gitu ya Ada 6000 bilik dan banyak yang kosong dihuni mahluk-mahluk yang tak kasat mata yang halus-halus kayak gitu Wih serem banget ya Kalau datang kesana Kita lagi tidur itu Ngeliat orang Ternyata bukan orang Ternyata hantu coy Serem banget Aku ingetin ah nama-namanya Nanti aku tiba-tiba Check in disana Atau melancong kesana Dan diganggu-ganggu sama mahluk-mahluk kayak gitu Iya ya Serem banget ya Oke lah Itu dia tadi 5 tempat paling seram di Malaysia Mungkin ada lagi ya tempat-tempat yang paling seram di Malaysia Itu gak cuma 5 tempat ini ya Penasaran juga jadinya ya Nanti akan aku cari lagi deh Video-video yang seram-seram kayak gini Keren juga kayaknya ya Dan untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini Dan akhir kata peace love and respect from Indonesia Ciao